oke assalamualaikum hari ini saya akan berbagi tip ya cara melepas piston kalipercakram yang macet ya mudah memacet karena lama gak difungsikan ya jadi ini distal remnya aja kalau ditekan ini gak mau keluar pistonnya itu jadi ngancing nih pistonnya ya oke kali ini saya akan berbagi tip cara mudah untuk melepasnya untuk yang pertama kita siapin dulu ya selang seperti ini ini selang biasa ya yang lubangnya agak kecil ya ini kalau bisa selangnya itu pas ya di lubang ini ini lubang ini tempat masuk dari minyak ya atau selang rem masuk ke sini jadi selangnya ini harus rapat nanti harus pas sama ini ya diameternya itu harus pas atau sesak ya sesak sama ini selanjutnya selangnya kita potong ya kita potong seperti ini lalu kita siapin ini selang kompresor ya kita masukin disini kalau bisa selangnya itu yang kenceng ya rapat nanti biar gak lepas saat kita tiup pakai angin ya ini nanti kita masukin disini ya tuh ini harus seret atau sesak ya ini pas banget ini selanjutnya kita kasih pentokan dulu ya kasih kampas atau apa biar nanti soalnya ini takutnya loncat loncat keluar selanjutnya kita tiup oke ya yang satu udah keluar nih kayak gini sampai kayak gini tuh tapi yang satunya masih macet ini yang paling susah nih ya yang lebih susah dari ini macetnya Oke kita coba tiup lagi udah segitu ya sekarang oke selanjutnya ini kan tebal kita ganti yang lebih tipis ya supaya ini bisa keluar mentok ini jangan dicopat ya soalnya nanti bisa lompat hati-hati kalau lompat bisa mengenai badannya bisa luka kita kita tiup lagi ya oke ini udah keluar ya ini kan tinggal dikit lagi jadi bisa kita ambil pakai tang ini ya ya kita cabut pakai tang kalau tinggal dikit-gini oke mudah banget ya caranya seperti ini ini penyebabnya macet kayak gini yang pertama ini karatan terus yang kedua sil di dalamnya ini loh ini ada dua o-ringnya ini udah keras o-ringnya ini solusinya untuk mengatasi seperti ini ya ini kita bersihin pistonnya terus kita ganti o-ringnya atau sil dalamnya ini dijamin nanti licin ya masuk dan keluarnya oke kayak gini caranya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh